there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long hi assalamualaikum kembali lagi di channel aku darah fitriah syarif alhamdulillah setelah sekian lama aku bisa share lagi aktivitasku aku bisa menyapa teman-teman lagi masyaallah apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat bahagia selalu dan tetap semangat oke teman-teman jadi pagi ini aku habis belanja ini aku beli nugget terus aku langsung food prep aja dan juga aku beli apa ya ini daging slice ya atau daging Yoshinoya biasanya aku bilang gitu ini aku langsung food prep aja teman-teman dan juga aku beli bumbu-bumbu dasar seperti bawang nah ini tuh banyak bawang yang sudah busuk gitu ya ya inilah kenapa aku jarang stok apa banyak-banyak gitu ya karena ya gitu akhirnya ada aja yang kebuang kan mau bazir ya makanya aku beli paling seminggu sekali dan itu pun untuk bumbu-bumbu yang dikiranya lebih awet seperti bawang kentang gitu kalau misalnya sayuran paling dadakan aja seperti tahu bulat digoreng dadakan hahaha nah ini udah selesai ya untuk perbawangan terus tadi kentang itu aku simpan di suhu ruangan aja dan ini aku juga beli cabai cabainya ini aku simpan di wadah yang sudah di alasin tisu makan ya terus nanti aku mau simpan di kulkas ini bisa lebih awet teman-teman jadi nggak gampang busuk dan lanjut teman-teman ini ada daun bawang aku cuci dulu yang bersih terus aku iris-iris lalu aku simpan di dalam kulkas di freezer nya itu bisa awet sampai dua atau tiga minggu bahkan satu bulan tuh aku pernah gitu ya dan ini masih awet teman-teman oke Oke lanjut unci baju nih teman-teman Dari awal tahun itu Cuaca di rumahku tuh panas banget Gimana nih di daerah teman-teman Ya memang baju cepat kering sih ya Tapi ya Allah panasnya gak kuat banget Lanjut ini aku goreng nugget teman-teman Aku hari ini gak masak macem-macem Cuman goreng nugget aja Terus nanti juga aku mau dadar telur Sama sambal bawang deh Dan hari ini tuh cuman masak 3 menu aja Tapi alhamdulillah 3 menu juga udah nikmat banget ya Apalagi dimakan pas lapar Sama nasi panas Masya Allah Oke lanjut Sekarang aku mau buat sambal bawang Untuk bahan-bahannya Ini cuman bawang putih bawang merah Sama cabai aja teman-teman Terus juga aku kasih kayak bumbu aromatik itu Biar wangi aja Ini aku tambahin Daun jeruk cuman satu lembar aja Nah ini ya Udah di bawangnya udah kupasin Kulitnya udah aku bersihin Lanjut dicuci Oke setelah selesai dicuci Ini aku mau halusin semua bumbunya Menggunakan chopper Ini aku pake kovac racer Dari go to living Jadi pernah aku review ya Di vlog sebelumnya Dan buat teman-teman yang belum lihat Boleh di scroll ke bawah Pas aku buat dimsum ya Aku giling dagingnya tuh pake kovac racer ini Jujur ini tuh enak banget dipakenya Pokoknya bermanfaat banget deh Bisa buat giling Apa? Daging Bisa juga buat giling bumbu Kalo teman-teman lagi perlu chopper Dan mau samaan Aku simpan linknya di description box ya Biasanya kalo aku menghaluskan bumbu Pake blender itu kan Harus ditambah sedikit air Atau gak minyak gitu ya Biar semuanya ke blender Tapi kalo ini tuh Gak perlu lagi pake air Atau gak pake minyak Semuanya udah ke blender kayak gini Sudah ke giling gitu Dan aku lebih suka Untuk sambal ini Yang teksturnya tuh Gak terlalu lembut Atau gak terlalu halus Jadi masih agak-agak kasar kayak gini Teman-teman Karena ini aku mau buat Sambal bawang ya Kalo misalnya Buat sambal tomat beda lagi Itu lebih seneng Diulek aja gitu Oke lanjut ya Ini aku tambahin gula Garam dan kaldu jamur Sesuai selera aja ya Teman-teman Seperti biasa Enggak pake takaran Berdasarkan filling Oke selesai Sekarang kita siapkan Minyak panas Nah untuk minyaknya sendiri Harus bener-bener panas ya Baru kita masukin Bumbu yang tadi Sudah dihaluskan Sekarang kita masak Sebentar aja Jangan lupa pake daun jeruk ya Cuman opsional Gak juga gak apa-apa Tapi kalo misalnya pengen wangi Bisa ditambahin daun jeruk Nah ini tuh bisa juga Si minyak panasnya tadi Tinggal kita siram aja Ke si sambalnya Atau si cabenya Gak perlu dimasak Juga bisa Cuman Kalo aku lebih seneng Dimasak gini Ya ngasal aja Cuman sebentar Ya sesuai selera aja ya Teman-teman Yeay Sudah selesai Sambal bawangnya Ini tuh bisa tahan 3-4 harian gitu Teman-teman Tapi aku gak pernah sih Apalagi sampai seminggu ya 2-3 hari juga udah habis Gitu Kenapa bisa tahan lama Karena ini kan minyaknya banyak ya Dan si minyak itu Salah satu fungsinya Bisa sebagai Bahan pengawet alami Gitu Nah buat teman-teman Yang belum pernah bikin Sambal bawang ini Wajib banget deh Rikuk di rumah Dimakan sama nasi panas Lauknya apapun Masuk Beuh mantep Dan ini lanjut Aku buat telur dadar Untuk tambahan lauknya Disini aku cuman tambahin Garam aja ya Secukupnya Gak tambahin apa-apa lagi Dan untuk penggorengannya Ini aku bekas Tadi tumis sambal ya Karena malas aja Nyuci-nya gitu Dan juga ada Masih ada sisa-sisa cabenya Gak mau rugi Gak sampai segitunya kali ya Oke selesai Selamat makan ya teman-teman Makan siang aku gini aja Karena males masak Tapi ini juga udah Masya Allah banget Nah untuk sambalnya Bisa di-re-cook di rumah ya Buat teman-teman Yang belum pernah Coba bikin sendiri Selamat makan semuanya Dan lanjut Setelah isi bensin Alias isi parut Gitu ya Kembali lagi Semangat untuk bekerja Ya ini lanjut teman-teman Cuci piring Karena siapa lagi Yang mau cuciin piring ya Ditunda-tunda juga Nanti semakin umpuk gitu Nah kalau ada pak suami Gak bisa nih Makan dalam keadaan Dapur yang masih berantakan Masih banyak cucian Bekas masak Belum dicuci gitu ya Walaupun Kalau misalnya Aku udah keburu lapar Gitu ya Dan makan duluan Terus pak suami Juga pengen makan Tapi masih ngeliat Banyak cucian Dapur masih berantakan Alhamdulillah ya Beliau tuh mau gitu Bantuin Nyuci piring Nyuci peralatan masak Enak juga ya Tapi kan gak selalu Kayak gitu ya Jadi Kalau ada pak suami Sebisa mungkin Aku beresin dulu Dapurnya Dan Cuciin dulu Peralatan masaknya Kadang kan Sambil masak Sambil nyuci juga kan Disambil gitu Jadi Masakan selesai Cucian selesai Dan bisa langsung makan Dan Karena sekarang gak ada pak suami Jadi Lebih bebas ya Udah keburu lapar Yang penting Perut Udah diisi Gitu Jadi Yaudah Nyucinya sekalian Nyuci piring Bekas Makan Dan lanjut Ini beres-beres Dapurnya Seperti biasa ya Setelah selesai masak Ini lap-lap Top table Lap-lap Apa Kompor Gitu Biar bersih Dan sekarang Lanjut Beresin Meja makannya By the way Aku mau ucapin Terima kasih ya Buat temen-temen Yang selalu perhatian Yang selalu support Gitu ya Karena kemarin Aku udah lama Gitu ya Gak upload Video di youtube Ada beberapa Temen yang tanya Yang DM Gitu Masya Allah Banget Itu tuh udah kayak Mood booster Buat aku Terus juga Tanyain kabar Alhamdulillah Aku sehat Kemarin tuh gak sempet Upload youtube Karena memang Ada beberapa kerjaan Di instagram Untuk buat reels Terus juga Kesibukan di dunia nyata Anak juga Sudah mulai Kembali sekolah Terus gak tau kenapa Aku tuh kayak Cepet capek gitu Temen-temen Jadi gak sempet Ngedit Sebenernya banyak Ini video Yang belum di edit Jadi kayak Pas tahun baru Gitu ya Sebenernya aku udah Buat video Pas tahun baru Gitu Nanti insya Allah Aku mau upload Disini Buat kenang-kenangan Minimal Buat aku pribadi Gitu ya Kegiatan di Akhir tahun Dan di awal tahun Gitu Jadi makasih banget ya Buat semua supportnya Gitu Dari temen-temen Yang nunggu-nunggu Video dari aku ini Alhamdulillah Masya Allah Aku seneng banget Kalau misalnya Video aku ini Kasih manfaat Buat temen-temen Sarang Sarang Beyo Eh salah ya Sarange Dan tiba-tiba Pak suami pulang Dong temen-temen Itu bawa Catan Bawa sate Padang Padahal baru aja ya Selesai makan Atau gitu Gak usah masak ya Ya suka gitu sih Suka Ngededak gitu Tiba-tiba pulang aja Tapi alhamdulillahnya sih Kalau pulang Gak pernah Minta makan gitu ya Jadi aku gak masak Juga gak apa-apa Karena memang sudah Disediakan makan Dari kantornya Gitu Dan lanjut ya Ini aku Jemur pakaian Yang tadi aku cuci Oke temen-temen Gak kerasa ya Jadi segini dulu ya Vlog aku kali ini Terima kasih buat temen-temen Yang sudah menonton videonya Sampai akhir Sampai ketemu lagi Di vlog aku selanjutnya Wassalamualaikum Temen-temen semua Bye